Intro Kepala Staff Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Aji Meresmikan 4 unit kapal angkatan laut KAL-28M Aluminium dan 6 unit combat boot ALD-18 yang akan memperkuat alat utama sistem senjata alutsista jajaran TNI Angkatan Laut di Dermaga Fas Harkan Mentigi, Tanjung Uban, Kepulauan Riau Pada kegiatan tersebut dilaksanakan penandatanganan berita acara penyerahan KAL-28M Aluminium dan combat boot ALD-18 dari Direktur PT Palindo Marines, PT LIMS Nautical Sipiart, PT Citra Sipiart, dan PT Global Mandiri Kepala Dinas Material Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Budi Sulistio Kemudian dari Kadis Matal diserahkan kepada Asisten Logistik Kasal Laksamana Muda TNI Mulyanto yang disaksikan langsung oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Aji Kasal dalam amanatnya antara lain mengatakan bahwa Dalam program prioritas nasional, peningkatan industri pertahanan domestik menjadi fokus utama untuk mendukung kekuatan pertahanan dan keamanan nasional Kemandirian pengembangan teknologi pembangunan kapal dalam negeri ini sangat bermanfaat bagi pertahanan, keamanan, dan kepentingan nasional 2 unit KAL 28M produksi PT LIMS Nautical Sipiart yang akan memperkuat jajaran kuarmada 1 diberi nama KAL IBOI 1171 dan KAL SORAKE 1218 sedangkan 2 unit KAL 28M produksi PT Palindo Marine diberi nama KAL Thalise 2665 dan KAL LALOS 2834 Selain KAL 28M, dilaksanakan pula penyerahan Combat Boot AL D18 1 unit dari PT Infinity Global Mandiri yang akan memperkuat jajaran kuarmada 2 dan diberi nama Patkamla Balora 2666 2 unit Combat Boot AL D18 dari PT Citra Sipiart diberi nama Patkamla Gorar 31919 dan Patkamla Wasur 31116 serta 3 unit produksi PT Palindo Marine yakni Patkamla Binanga 2667, Patkamla Santiago 2835 dan Patkamla Castella 31413 untuk memperkuat jajaran kuarmada 3 KAL 28M ini memiliki spesifikasi panjang 28,98 meter, lebar 6,20 meter, dengan berat 90 ton Kapal tersebut memiliki kecepatan maksimal 28 knots, dengan kecepatan jelajah 18 knots, dan membawa ABK sebanyak 15 orang serta mampu berlayar dengan endurance selama 3 hari sedangkan Combat Boot AL D18 memiliki spesifikasi panjang 18 meter, lebar 4,50 meter, dengan berat 20 ton, dengan kecepatan maksimal 45 knots Pada kesempatan tersebut, KASAL juga melaksanakan peninjauan ke KAL dan Combat Boot serta meninjau water treatment plane untuk membantu dukungan air tawar bagi para prajurit TNI Angkatan Laut di Tanjung Uban maupun kapal-kapal yang sandar di Dermaga Mentigi KAL 28M, Batuah, dan Combat Boot 10, 4 KAL, dan 6 Combat Boot jadi alutsista ini adalah digunakan untuk konsep peperangan litoral, warfare karena negara kita adalah negara kepuluhan sehingga halus yang dibutuhkan dengan cepat, dengan membawa pasukan khusus untuk melaksanakan konsep peperangan ataupun dalam rangka untuk penegakan kedaulatan dan hukum karena kita tahu bahwa teknologi kapal saat ini adalah dengan kecepatan tinggi sehingga kita harus mampu mengimbangi perkembangan teknologi saat ini kapal ini mampu combat boot ini hampir 110 meter per jam atau 45 knot dan kapal-kapal ini nanti akan didispersi ke beberapa pangkalan angkatan laut baik mulai dari Selat Malaka kemudian di Jawa bahkan mungkin ada yang ada di Banten di Banyuwangi dan di wilayah timur sebagian dan ini merupakan satu bentuk kerjasama yang sangat baik sekali bahwa industri swasta nasional telah mampu berkontribusi untuk pertahanan negara khususnya di laut dan selain itu 4 kal dan 6 combat boot ini tentunya akan memperkuat alat utama sistem senjata alutsista jajaran TNI Angkatan Laut Halo apa kabar Nevisen informasi tadi sekaligus membuka jumpa kita di program Nevis News edisi Selasa 10 Desember tahun 2019 bersama saya Oang saya LN dan saya Litu Randy ada yang baru ya ada yang baru ada yang kembali bersama kita Halo semua Nevisen ya Nevisen pastinya kita akan sampaikan informasi-informasi tentang TNI Angkatan Laut setelah yang berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih karena Anda masih setia bersama GJM TV dan juga bersama kami bertiga. Oh iya wak, LN? Sekarang kan lagi ada event SEA Games ya di Filipina? Seagames yang ke-30. Dan kebetulan atlet dari angkatan laut juga ada loh yang ikut SEA Games. Nah yang satu ini prajurit Colin Lamil raih tiga emas dan dua perak pada pekan olahraga Asia Tenggara SEA Games tahun 2019, khususnya Cabang Dayung. Dan panglima Colin Lamil, Laksdateni Ahmadi Heri Purwona mengungkapkan rasa bangganya kepada keempat prajurit Colin Lamil yang turut mengharumkan nama bangsa di kanca SEA Games. Iya, sementara itu Nevisen, prestasi yang membanggakan juga ditorehkan Kopdamar Prada Saleharahab yang merupakan atlet modern petathlon yang berhasil mempersembahkan medali emas di nomor triatel relay. Sebelumnya juga di hari pertama, prajurit marinir yang berdinas di Yonmar Hanlan II Padang ini hanya berhasil merebut medali perunggu di nomor mikrile. Berikut informasinya untuk Anda. Prajurit Komando Lintas Laut Militer Colin Lamil sukses mengharumkan nama bangsa dalam laga SEA Games ke-30 tahun 2019 di Manila, Filipina. Para atlet Colin Lamil yang tergabung dalam kontingen dayung nasional berlaga pada ajang cabang olahraga, dayung berhasil mencatat prestasi yang gemilang dan membanggakan. Pada pertandingan Dragon Boat, meraih medali emas pada nomor jarak 1000 meter, 22 crew mix, Sertu Jasriyo Akbar, Sertu Bah W. Ririn Pujastuti, dan Sertu T.T.U. W. Ayuning Tika. Dan nomor jarak 200 meter, 4 crew woman, Sertu Bah W. Ririn Pujastuti, dan Sertu T.T.U. W. Ayuning Tika. Dan nomor jarak 200 meter, 4 crew woman, Sertu Bah W. Ririn Pujastuti. Pada pertandingan nomor dayung rowing double class ringan, putra jarak 2000 meter, meraih medali emas atas nama serda TTG Mahendrayanto. Panglima Colin Lamil, laksa TNI, Ahmadi Heri Purwono, mengungkapkan rasa bangganya kepada keempat prajurit Colin Lamil yang turut mengharumkan nama bangsa di kancah SEA Games. Wow, bangga banget ya. Bangga sekali. Sangat banget. Bangsa Indonesia, prajurit dari Angkatan Laut ya. Melihat mereka itu berjuang dengan sebuah tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Luar biasa. Ya, ini juga yang prestasi di bidang yang lain ya. Apa itu? Di inkaran Angkatan Laut ya, dimana dilakukan oleh Satrol Lantamal 10 Jaipura, jadi lebih kurang 1,6 ton lebih pinang asal dari Papua New Guinea berhasil. Yang digagalkan oleh Satrol Lantamal 10. Tim Satrol Lantamal 10 menangkap 4 warga negara Indonesia yang mencoba memasukkan barang komunitas hasil bumi berupa pinang sebanyak 55 karung. Dengan total 1.650 kg dari negara Papua New Guinea tanpa dilengkapi dokumen yang sah ke Indonesia. Nah, penangkapan keempat WNI tersebut bermula dari patroli rutin yang dilaksanakan tim Sireder Patroli Lantamal 10 pada saat operasi di perairan perbatasan RI Papua New Guinea. Mencurigai pergerakan sebuah longboot yang melintas dari arah Papua New Guinea masuk ke perairan Indonesia dan dilakukan pengejaran. Iya, pastinya kita bangga juga gitu ya. Mudah-mudahan juga akan dikuti oleh Satrol-Satrol yang lain di seluruh perairan Indonesia. Seluruh perairan Indonesia, betul sekali Wak. Oke. Baik Nifesan, kita beralih ke informasi lainnya. Iya, lagi-lagi kita harus coba selamat kepada Marinir ya. Karena kemarin sudah dapat emas di SIGIM dan kali ini berhasil memecahkan rekor MUI dalam penemang terbanyak. Terbanyak, 1.474. Baik Nifesan, kita beralih ke informasi lainnya. Kita ke Surabaya, di mana dalam rangka apel khusus, Komandan Lantamal 5, Surabaya membuka pelaksanaan Bulan Trisila TNI Angkatan Laut tahun 2019. Ya, pelaksanaan Bulan Trisila TNI Angkatan Laut dalam rangka Hari Dharma Samudera 2020 di Lantamal 5, mulai tanggal 5 Desember sampai dengan 15 Januari 2020. Dan Bulan Trisila TNI Angkatan Laut mengusung tema di landasi. Nilai-nilai Trisila TNI Angkatan Laut, kita bangun SDM unggul prajurit matra laut profesional. Berikut informasinya untuk Anda. Selain Bulan Trisila TNI Angkatan Laut, kita diingatkan dulu kembali dan dari diri prajurit matra laut, melalui kegiatan-kegiatan antara lain. Melaksanakan pembinaan satuan dan pembinaan tradisi yang berikuti pelaksanaan apel satuan. Jambu pedang, pelaksanaan apel pagi, dan apel siap. Pelaksanaan apel dalam rangka olahraga, pelaksanaan upacara bendera, pelaksanaan kutas kubijaga, pelaksanaan latihan perang, PBB, BPM, BDD, dan kelompok tradisi satuan. Lagi dan lagi TNI Angkatan Laut meraih prestasi lagi. Ini marinir ya? Kali ini marinir. Kali ini juga marinir? Iya, betul sekali. Dan sekarang marinir lagi. Bapak-bapak, apa sih prestasinya? Nah, prestasinya yaitu pemecahan rekor muri, petembak terbanyak 1.474 prajurit korps marinir. Menembak bersama secara serentak oleh prajurit korps marinir, TNI Angkatan Laut di bawah pimpinan, Majen TNI Marinir Suartono, sebanyak 1.474 orang dalam rangka hari ulang tahun ke-74 korps marinir tahun 2019. Iya, defisan pemecahan rekor ini sebagai ajang kreativitas, sekaligus juga sebagai ajang untuk memacu prestasi prajurit di jajaran korps marinir, pada khususnya di bidang menembak. Berikut informasinya untuk Anda. Komandan korps marinir, Mayor Jenderal TNI Marinir Suartono, membuka lembah menembak dan korma kap tahun 2019 di lapangan tembak FX Supramono, Karampilang, Surabaya. Lembah menembak dan korma kap tahun 2019 ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-74 korps marinir tahun 2019. Kegiatan lomba ini memiliki tantangan tersendiri, yaitu sebagai olahraga yang membutuhkan speed, power accuracy, and precision. Ada pun cabang-cabang menembak yang diperlombakan, antara lain menembak pistol, menembak senapan, menembak air rifle, menembak IPSC, dan tembak berburu yang sudah dimulai beberapa hari yang lalu. Pada kesempatan lomba kali ini juga dilaksanakan pemecahan rekor muri menembak terbanyak dengan mengerahkan 1.474 petembak dari prajurit petarung korps marinir. Pemecahan rekor ini sebagai ajang kreativitas, sekaligus juga sebagai ajang untuk memaju prestasi prajurit di jajaran korps marinir pada khususnya di bidang menembak. Pemecahan rekor dunia Indonesia mencatat sebagai rekor dengan penyelenggaraan, memimpak dengan petembak yang terbanyak di Indonesia. Dalam rangka juga memotivasi anggota, kita laksanakan pemecahan rekor muri tadi yang sampai saat ini tercatat 1.474, kita selalu berkarya demi usaha dan bangsa. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.